Halo bunda, kalau sedang mencari nama islami untuk anak laki-laki tercinta yang lahir di hari selasa, video ini bisa jadi jawabannya Bunda tertarik untuk mencari nama anak laki-laki islami yang gak pasaran tapi tetap memiliki makna yang indah Nggak perlu khawatir, di video ini kita akan membahas nama laki-laki islami yang lahir hari selasa beserta contoh rangkaian dan artinya Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan Bunda penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai Yafiki Yafiki Lunara Kusyairi, dengan arti pria mulia yang seindah bulan dan menyejukkan layaknya hujan Ikmal Ikmal Reska Isra, artinya adalah lelaki yang suci, banyak rezeki, dan senang menaklukkan perjalanan di malam hari Aksa, Aksa Budi Reza, artinya seorang lelaki dengan ahlak baik dan berpetualang paling jauh dengan persetujuan Tuhan Fawzan, Fawzan Jebran Omam, pria terhormat yang sukses dan membawa perubahan baik Kustian, Kustian Zayan Lutfi, artinya bangsawan baik hati yang penuh keindahan Gamal, Gamal Utama Gentala, artinya seorang yang terbaik dan luar biasa serta berwajah indah berseri Gamal merupakan varian dari nama Jamal, yang artinya adalah indah dan berseri Gamal merupakan presiden kedua Mesir, yaitu Gamal Abdel Nasir Ilyas, artinya penyampai wahyu Tuhan yang percaya kebesarannya Dava, Dava Putra Deddy, anak lelaki pendukung yang rela berkorban Ilman, Ilman Tahir Najamuddin, artinya yaitu laki-laki berbudi luhur, sukses dan senantiasa bahagia Faisal, Faisal Muflih Buhari, pemimpin tegas yang sukses dan berpengetahuan luas Kust, Kustian Lutfi, artinya adalah lelaki pandai, lemah lembut dan unggul Kust adalah gelar yang ada di Pulau Jawa Kust disandang oleh banyak tokoh islami, salah satu tokoh penyandang gelar ini adalah Kust Bahar Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya Humaira, Humaira Kusyairi Rahal, yaitu pria berpipipi kemerahan yang selalu dianukrahi dan selalu mendapatkan kemudahan hidup Hamzah, Hamzah Ismail Burhanullah, artinya singa kuat yang mendapatkan bukti kebasaran karena selalu mendengarkan petunjuk Allah Abdurrahman, Abdurrahman Ethan Raihan, artinya adalah hamba Allah yang kuat dan beraroma wangi Hadi, Hadi Tahir Fahmi, yaitu pria tenang yang cerdas dan berbudiluhur Shifat, Shifat Yuanda Mufti yang bermakna pemberi patwa yang dermawan dan selalu dianukrahi uang melimpah Shifat merupakan nama dalam bahasa Arab yang diturunkan dari kata Jafat yang artinya adalah bangsawan, mulia, dermawan, murah hati atau ramah Aziz, Aziz Zagian Tretaki, artinya pria salah yang mulia dan diberkati Tuhan Ibnu, Ibnu Lesyam Koman, anak laki-laki yang mendapatkan kekuatan berharga Fikri, Fikri Ehsyan Sidik, pria tampan yang cerdas dan setia Fajar, Fajar Kadha Firiyadi, artinya yaitu pemanah yang lahir menjelang matahari terbit di hari raya Yayat, Yayat Kutbijunait dengan arti pejuang perjiwa pemimpin yang selalu memberi petunjuk Yayat merupakan nama yang diturunkan dari kata Hidayah Dalam bahasa Arab, nama Hidayah memiliki arti panduan, pedoman, petunjuk atau hadiah Yaser, Yaser Kasim Syafka yang maknanya pria baik hati yang berharga dan hidupnya dipermudah Yasit, Yasit Maula Saiful yang bermakna pelindung seindah musim panas yang hidupnya meningkat baik Hanif, Hanif Ubaidullah Yahya, hamba kecil Allah yang hidupnya selalu beriman Keseli, Keseli Mubarak Ciptadi, artinya adalah seorang yang luar biasa, penuh berkah dan kreatif Yasin, Yasin Islamiyah Husayni, yang artinya manusia tampan yang menyerahkan diri pada Tuhan Yasin adalah nama surat ke-36 di dalam Al-Quran yang berisi 83 ayat Diribayatkan dalam hadis Al-Tabarani, umat muslim yang membaca surat Yasin di malam hari akan diampuni dosa-dosanya sejak pagi hari Kita masuk ke top nanti Fahmi Bunda, ketemu nama yang Bunda suka? Tulis di kolom komentar Saha, Saha Malik Muhammad, raja berbudi luhur yang mendapatkan petunjuk Muxin, Muxin Raihan Tahir, dengan makna pria berbudi luhur yang baik hatinya dan beraroma wangi Skandar, Skandar Iqbal Hudzavillah, artinya adalah pelindung umat manusia yang makmur dan kuat Gatan, Gatan Geza Yasir, artinya adalah bangsawan yang hidupnya dipermudah Fausi, Fausi Kapil Yudi, pemberi kuasa yang membawa kemenangan dalam peperangan Fausi berasal dari akar kata F, W, Z yang disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran Di antaranya Surat Al-Ma'idah ayat 119 dan Al-Fat ayat 5 Geis, Geis David Mouza, artinya adalah lelaki yang baik hati dan penuh dukungan Jufri, Jufri Danis Wahid, artinya adalah laki-laki perpengetahuan luas yang unik dan bijaksana Kabil, Kabil Jabbar Hussein, artinya yaitu lelaki sopan yang berkuasa dan berbudi luhur Geharu, Geharu Trisnawan Panci, yang artinya pemimpin penuh cinta yang wangi seperti kayu yang harum Alwi, Alwi Zafran Osil, pria berjaya yang ditinggikan dengan kekuatan ilahi Salah satu tokoh terkenal yang bernama Alwi adalah Hadad Alwi Asgaf, penyanyi religi legendaris yang terkenal setelah membawakan lagu Cinta Rasul Dirgam, Dirgam Labib Siyad, artinya adalah lelaki sekuat singa yang cerdas dan berkelimpahan berkah Bilah, Bilah Fatir Siddiq, artinya lelaki setia yang jujur dan selalu melakukan hal baik Sopian, Sopian Vikram Asmi, artinya keberanian lelaki setia yang tegas dan bertekad kuat Gufran, Gufran Kalbil Maliki, yang berarti raja pemberi kuasa yang pengampun Badri, Badri Fadlin Said, maknanya adalah anak yang lahir di bulan purnama dan memiliki sifat termawan juga sabar Badri adalah nama yang maskulin, versi femininnya adalah Badri ya Kedua nama ini berasal dari asal kata Badr Masuk ke sebelum besar bunda, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting Komarudin Komarudin Hairpurnomo, artinya adalah lelaki secakap sinar kembulan Sakip-sakip, Wahyudagunadi, artinya adalah orang berguna yang membawa pengaruh baik dan mendapat petunjuk dari Tuhan Risen, Risen Nadif Mevlana, artinya lelaki suci yang tenang, sabar, dan menjadi pelindung Hudzaifah, Hudzaifah Novaldesta, artinya adalah lelaki tampan, murah hati, dan penuh kesenangan Kailani, Kailani Tegar Umbara, artinya adalah sahabat Nabi Muhammad yang tabah dan senang mengembara Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1? Di posisi nomor 5 ada Lubis, contohnya Lubis Yasitresa, yang artinya pria kuat yang hidupnya menjadi lebih baik berkat persetujuan Tuhan Nama Lubis cukup terkenal di Indonesia dan dimiliki oleh tokoh terkenal, salah satunya adalah aktor dan model muslim Indonesia yaitu Umar Al-Fatah Lubis Di posisi nomor 4 ada Erdogan, contohnya Erdogan Rahman Abi, yang artinya adalah seorang lelaki pemberani yang pengasih Erdogan merupakan nama yang berasal dari Turki, nama ini populer berkat tokoh besar bernama Recep Tayyip Erdogan Di posisi nomor 3 ada Aska, contohnya Aska Obay Hadi, artinya adalah pemberi petunjuk yang seleh dan berani menolak penghinaan Nama Aska dapat ditemukan beberapa kali di dalam Al-Quran, salah satunya pada Surah An-Nur ayat 28 dan 30 Di posisi nomor 2 ada Faiz, contohnya Faiz Bambang Puhari, yang artinya adalah kesatria berpengetahuan luas yang sukses Faiz disebutkan dalam Al-Quran yaitu pada Surah Al-Mu'minun ayat 111, tentang balasan Allah berupa kemenangan pada orang-orang sabar Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Ya, di posisi pertama ada Yunus, contohnya Yunus Asraf Hussein, dengan makna murung darah terhormat yang berberi luhur Yunus merumahkan nama Surah ke-10 di dalam Al-Quran yang berasal dari nama Nabi Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah ketika ia terlempar dari kapal saat badai dan ditelan oleh ikan paus Nah, itulah tadi 51 nama bayi laki-laki yang lahir di hari Selasa Kalau bunda mencari nama laki-laki islami yang lain, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya